Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya menyampaikan informasi terkait Hai Denny Siregar ya saya bacakan dari media repolita.com dengan judul Polda Metro Jaya beri kabar terbaru soal kasus Denny Siregar Hai Polda Metro Jaya memberikan kabar terbaru kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan pegiat media sosial Denny Siregar Polda bakal melanjutkan penyelidikan Polda Metro Jaya memastikan bakal melanjutkan penyelidikan kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan pegiat media sosial Denny Siregar Hai Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes N Rajulpan memastikan pihaknya akan melakukan hal itu jika kasus tersebut telah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat Hai pasti penyelidikan berjalan kalau bonar sudah dilimpahkan kata Kombes Julpan di Polda Metro Jaya Jumat 7 Januari 2021 namun Kombes Julpan Enggam berkomentar banyak perihal perkembangan penanganan kasus dugaan ujaran kebencian dengan terlapor Denny Siregar itu pasalnya kata dia kasus itu ditangani Polda Jawa Barat nanti kami tunggu perkembangannya kami boleh bisa sampaikan sekarang kata Kombes N Rajulpan Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompok sebelumnya menyampaikan bahwa kasus ujaran kebencian terhadap santri yang didegah dilakukan Denny Siregar Pegiat media sosial yang beken disapa dengan panggil Densi itu sebelumnya dilaporkan pimpinan pesantren Tafid Quran Darul Ilmi Tasik Malaya Ustadz Ahmad Rusdan Abdul Gani Kopolresta Tasik Malaya Menurut Kombes Ibrahim Tompok kasus Denny Siregar dengan nomor pelaporan 188 ini sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada pertengahan 2021 Ibrahim Tompok menyebut pelimpahan kasusnya dilakukan lantaran lokasi kejadiannya berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya jadi memang mengikuti tompak kejadian perkara beber perwira menengah laporan polri itu Densi dilaporkan oleh Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Gani Kopolresta Tasik Malaya pada tanggal 2 Juli 2020 laporan itu didasari unggahan Denny Tontang santri melalui akunnya di Facebook Denny mengunggah sebuah foto dengan tulisan adek-adekku calon terurus yang abang sayang unggahan itu menampilkan foto para santri yang bertuliskan kalimat Tauhid bolakangan terungkap bahwa foto itu menampilkan para santri pesantren Tafis Quran Darul Ilmi Tasik Malaya Demikian saudaraku yang beritanya yang saya sampaikan tadi saya bacakan terkait masalah Denny Siregar berarti sudah tahun 2020 ya dua-dua tahun lain nih setahun lebih lah itu ya berdua tahun Nah sekarang kita akan lihat berarti setelah Ferdinand ini lolos bagaimana dengan Denny Siregar kira-kira ditahan juga enggak ya tapi yang jelas di pertinggahan 2021 katanya sudah dilimpahkan ke Polda Metro Nah nanti kita lihat aja apakah dalam kasus ini betul-betul Denny Siregar terbukti melakukan ujaran kebencian atau tidak Nah tentunya ini kan menunggu informasi penyidikan dari Polri khususnya Polda Metro Jaya Jadi bisa-bisa setelah Ferdinand menyusul Denny Siregar mungkin bisa begitu tapi kembali lagi kita tunggu dan monitor saja seperti apa hasil penyidikannya seperti apakah ujaran kebencian yang dimaksud ya pasti polisi kan akan menyelidiki dulu kemudian menyidik ya kan kemudian dipanggil kita lihat aja perkembangannya jadi saudara-saudaraku disini selantiasa kita saling mengingatkan agar kita semuanya termasuk diri saya pribadi agar berhati-hati di dalam menyampaikan pendapat atau status di media sosial ya jangan sampai karena emosi kita jangan sampai karena kewenceng kita sehingga itu masuk kerana pelanggaran undang-undang itu ya jadi ini adalah pelajaran kayak kemarin Ferdinand itu sudah pelajaran nah pasti polisi akan melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh Ferdinand ini adalah bisa membuat keonaran nah bisa jadi yang disampaikan oleh Dini Siregar ini juga bisa membuat keonaran kalau tidak diselesaikan namun apapun itu kita akan lihat bagaimana hasil penyidikannya dari Polri ya doakan sajalah orang-orang yang selama ini mungkin membuat status yang aneh-aneh yang bisa menyakiti hati orang banyak doakanlah agar dapat petunjuk supaya tidak melakukan lagi yang begitu-begitu ya kan nah nanti kalau sudah bermasalah hukum baru banyak alasan nanti kayak Dini Siregar ya kan sakitlah apalah ulangi kayak perdinan hutahian sakitlah apalah dulu kalau nggak salah tahun 2020 pernah juga saya kritik ini Dini Siregar ya tahun 2020 pernah saya kritik terkait ini juga bahwa jangan sedikit-sedikit mulai pilih orang calon kok disebut cak adek-adek saya yang calon teroris apa eh nggak boleh ya kan nah ini kan melukai hati orang banyak santri kita lihat aja nanti bagaimana prosesnya kawan ya semoga tidak terulang lagi ya jangan suka mencasti seseorang calon teroris lah calon apalah nggak boleh nah ini kan merusak persatuan ini kan bisa dimaknai yang negatif apalagi dipasang foto begitu ya kan ada fotonya itu yang viral itu saya juga bingung kok masih ada yang seperti-seperti ini ya semoga aja permasalahan ini bisa segera selesai apapun endingnya kita monitor kawan ya nah jadi setelah perdinan ini kita nggak tahu apakah Dini Siregar menyusul atau bagaimana kita tunggu aja hasil penyedikan dari Polri saya yakin Polri akan melaksanakan penyelesaian suatu masalah tentunya dengan profesionalisme yang ada saat ini ya agar tidak terjadi kenorangan di kalangan masyarakat ini aja kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia dan kiri harga mati merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh